Masjid Al-Mawfiroh SMA N9 Surabaya dirismikan di bulan Ramadan Dibangun dari dana wali murid dan alumni Kepala Dinas Pemprov Jatim Wahid Wahyudi Merismikan Masjid Al-Mawfiroh SMA N9 Surabaya Selasa 11 April 2023 Wahid merupakan alumni SMA beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No. 48 Masjid Al-Mawfiroh didirikan berkat anggaran pembangunannya dari alumni Begitu diresmikan langsung digunakan ibadah sholat mahrib dan pondok rumah dan siswa Kepala Dinas Pemprov Jatim Wahid Wahyudi mengucapkan rasa bangga menjadi alumni SMA N9 Surabaya Dan di hari puasa Wahyudi diundang oleh kepala sekolah SMA N9 untuk merismikan Masjid Al-Mawfiroh Pembangunan masjid memang belum selesai total baru satu lantai dari rencana dua lantai Di samping masjid juga masih tersesai yang tentunya bisa dipakai siswa di saat waktu istirahat Untuk mengerjakan tugas-tugas dan berkumpul dengan teman-temannya Wahyudi berharap para guru orang tua terhadap masuk kepala Dinas Jatim alumni Bisa menuntaskan pembangunan lantai dua Masjid Al-Mawfiroh ini Sementara itu Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Mawfiroh Luhur Darmawan Mengungkapkan dulu memang masjid yang terbelakangi masjid direnovasi agar menjadi lebih besar Karena dulu ketika ada syolat jumat di samping menempati masjid juga menggunakan aula Karena kapasitasnya tidak cukup bagi siswa dan guru Saat itu dana yang digunakan membangun masjid dari wali murid dulu sekolah masih aktif Setelah dana terkumpul kemudian dibangun namun di tengah perjalanan mengkerak karena dilanda pandemi COVID-19 Kemudian mengusulkan kepada PLT Kepala Sekolah SMA N9 Hairin untuk mencari uang di luar dan dari alumni SMA N9 Surabaya Kebetulan luhur banyak kenal alumni Maka dibentuklah panitia yang terdiri dari guru komite sekolah dan alumni Hasilnya akhirnya terkumpul dana sebesar Rp 500 juta Dan dibangun konstruksi lantai satu Seiring berjalan dana dari alumni terkumpul Dan terus dibangun hingga finishing masjid SMA Negeri 9 Surabaya untuk meresmikan masjid Al-Maghfirah Memang ini belum selesai total baru selesai satu lantai Dari rencana dua lantai Dengan dua lantai itu luas total 600 meter persegi lebih Jika nanti sudah selesai maka lantai satu itu dikhususkan Untuk jamaah putra Kemudian yang lantai dua dikhususkan untuk siswa putri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!